Tahap akhir dari pendaftaran PTKK Guru tahun 2023 adalah pada bagian halaman resume Disini nanti akan ada perbedaan sebelum kita resume dan setelah kita lakukan resume Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara resume pendaftaran PTKK Guru tahun 2023 Dan kira-kira apa saja hal penting yang perlu kita lakukan pada tahap resume ini Karena disini nanti akan sebagai penentuan final untuk kita nanti Bisa lulus seleksi administrasi PTKK Guru 2023 Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk kita melakukan resume sebelum mengakhiri pendaftaran PTKK Guru tahun 2023 Tentunya disini kita login dulu ya ke sscsnbkn.grid.id Kemudian disini kita klik masuk nanti kita login dengan akun kita masing-masing Setelah kita untuk di bagian resume merupakan tahap terakhir dari halaman sscsnbkn.grid.id Tentunya disini setelah kita melakukan pengisian biodata kemudian kita memilih jenis seleksi Dan selanjutnya kita mendaftar formasi Untuk mendaftar formasi disesuaikan dengan linearitas ijasa kita Nanti secara otomatis akan diarahkan dari ijasa yang kita miliki Itu kita linear dengan bidang studi apa ataupun juga jabatan apa Selanjutnya disini teman-teman melakukan pengisian riwayat Mulai dari mengisi deskripsi diri kemudian riwayat pendidikan Riwayat pekerjaan kemudian riwayat organisasi Kemudian riwayat penulisan jurnal atau mungkin juga karya ilmiah ya Kemudian juga teman-teman pastikan di bagian ini Yaitu untuk di menu unggah dokumen ya Ini dipastikan untuk dokumen yang diunggah sesuai dengan perseratan instansi Dan juga sesuai dengan spesifikasi dari sscsnbkn.go.id Nah setelahnya disini kita pastikan dulu ketika mau melakukan resume Nah disini nanti kita akan checklist satu per satu Dan disini teman-teman bisa mengecek kembali untuk di bagian awal ya Di biodata silahkan di cek kembali data-datanya Kemudian jenis seleksi dan lain sebagainya Jadi karena nanti setelah kita mengakhiri pendaftaran Ini gak akan bisa diedit kembali kalau misalkan ada kesalahan Nah seperti halnya seperti ini yaitu kita untuk di bagian elemen resume Kita tinggal checklist saja dari seluruh perseratan yang ada Ini diminta kita itu untuk melakukan konfirmasi Dari data dan juga berkas yang kita telah submit ya Nah misalkan seperti ini yaitu jenis seleksi Ini adalah P3K guru Nah disini kalau misalkan kita iya sudah yakin bahwa kita membeli jenis seleksi P3K guru Dikarenakan saya ini adalah guru honorer misalkan Maka disini kita setujui Nah kita checklist Kemudian nama instansi kita Apakah benar instansi kita disini Dari data dapodik kita Maka disini kita checklist saja Nah selanjutnya untuk jabatan ya Jabatan dan juga jenis formasi Nah disini untuk jabatan kita Apakah memang benar seperti ini Kemudian kita bisa checklist Dan selanjutnya untuk lokasi formasi Apakah benar berada pada dinas beridikan Yang sesuai dengan daerah kita masing-masing Kalau misalkan iya ya kita checklist ya Kemudian untuk lokasi tes Apakah benar lokasi pilihan kita Itu adalah disini Kemudian kalau iya kita checklist Kalau misalkan teman-teman disini Belum benar ya Atau mungkin ingin mengedit Maka silahkan kalian kembali ya Kembali ke bagian Mendaftar formasi Nah mendaftar formasi Nanti akan ada pilihan Silahkan disesuaikan dengan keinginannya Kemudian disini untuk gelar depan ijasa Gelar depan ijasa Apakah kita tidak punya Kalau tidak punya kan disini kita isikan dengan strip ya Kalau misalkan seperti ini Nanti kita checklist Nah disini untuk seluruh tombol Ini nanti wajib kita checklist Kalau misalkan kita beranggapan Bahwa kita gelar depan ijasanya Tidak ada Kita tidak checklist Nah itu tidak benar Nanti tidak akan bisa Diakhiri pendaftaran ya Kemudian nama sesuai dengan ijasa Apakah benar Nama sesuai dengan ijasa kita Adalah seperti yang tertera disini Kalau iya kita checklist saja Kemudian juga terkait tentang gelar belakang Apakah benar Apakah SPD saja Ataukah mungkin SPDI atau seperti apa Kemudian tempat lahir Ini apakah benar Kita checklist Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijasa Kita checklist Kemudian nama perguruan tinggi kita Yang mengeluarkan ijasa kita Kemudian pendidikan kita Kemudian tahun lulus kita Apakah benar sesuai dengan yang disini Kemudian untuk agama Apakah sudah benar Ini kita bisa checklist Termasuk juga status perkawinan Ini juga kita checklist ya Nah disini Di bagian resume Itu maksudnya adalah Kita itu diminta untuk Mengecek kembali data-data Dan juga formasi yang kita lamar Sebelum nanti kita melakukan Mengakhiri pendaftaran Dan disini ada perhatian Pastikan kita ini Mengakhiri pendaftaran Di tahap terakhir Yaitu resume Agar berkas Ini dapat diverifikasi Oleh instansi ya Ini nanti kita tidak diperkenankan Mengubah data Ataupun juga Mengubah Uploadan dokumen Setelah kita Ini mengakhiri pendaftaran Dan juga untuk Penghitungan usia Pada saat melamar Itu dihitung ketika kita Melakukan Mengakhiri proses Pendaftaran ini Kalau misalkan di bagian atas ini Sudah fix Maka kita scroll ke bawah Dan selanjutnya Disini kita untuk Nomor ijasa Nah ini juga dipastikan Apakah benar Nomor ijasanya ini Sesuai Kita bisa melihat File ijasa kita ya Kemudian tanggal ijasa Ini apakah sudah benar Kemudian tahun lulusnya Kemudian Untuk IPK IPK disini tidak muncul ya Ini tetap kita wajib checklist Termasuk juga sertifikasi Kalau kita belum punya Sertifikat pendidik Maka disini juga Kita harus checklist Kalau misalkan kita tidak checklist Nanti tidak akan bisa Diakhiri pendaftaran Kemudian alamat domisi ini Kita pastikan kembali ya Apakah sudah benar Kemudian untuk kabupaten kota Kemudian juga provinsi Kemudian nomor hp Kemudian nomor telpon Kemudian email Selanjutnya Jenis disabilitas Kemudian disini Di bagian perseratan instansi Ini juga hal yang sangat penting Untuk kita itu Nanti checklist Sebelum di checklist ini Kita pastikan kembali Apakah berkasnya ini Sudah benar Atau kah belum Dan selanjutnya disini Untuk perseratan instansi Maka disini kita manfaatkan Fitur tombol lihat ya Misalkan surat pernyataan Sesuai dengan perseratan instansi Yang sudah ditandatangani Dan juga dibubuhi dengan E-matrix Sebelum kita checklist Ini kita lihat dulu Apakah sudah sesuai Nah ini adalah untuk Surat pernyataan Sesuai dengan perseratan instansi Untuk jabatan fungsional guru Ini sudah ada ya Ini yang pertama Dan yang kedua Ini sudah menggunakan E-matrix semuanya Kalau misalkan Sudah oke Maka disini kita tutup Kemudian kita checklist Kemudian surat lamaran Sesuai dengan perseratan instansi Yang sudah ditandatangani Dan juga dibubuhi dengan E-matrix Ini kita lihat dulu Sebelum di checklist Oke kita cek Apakah disini Untuk surat lamaran Itu sudah sesuai Dan disini sudah sesuai Mulai dari data-data kita Kemudian untuk E-matrix pun Sudah tersemat dengan baik Kalau misalkan sudah fix Ya ini kita bisa tutup ya Tutup Kemudian kita checklist Berikutnya kartu tanda penduduk Nah KTP Atau surat keterangan Duk Capil Atau bukti identitas kependudukan lainnya Yang diperseratkan instansi Sebelum kita checklist Kita lihat dulu Apakah ini benar KTP kita Dan KTP yang terbaru tentunya ya Oke ini coba kita cek Nah ini sudah sesuai Kalau misalkan sudah sesuai Maka disini kita bisa tutup ya Oke ini bisa kita tutup Nah selanjutnya disini kita cek list Setelah kita tutup Kemudian ijazah asli Atau bagi lulusan pergeluan tinggi luar negeri Telah memperoleh ini ya Ini ijazah asli Kita pastikan dulu lihat Apakah ijazahnya asli Jangan sampai ijazahnya itu Berwarna hitam putih ya Karena itu terindikasi Ini fotokopian gitu ya Jadi yang diminta adalah yang asli Skenan ijazah asli Oke kita tunggu dulu Kita pastikan bahwa Perseratannya ini benar-benar sesuai dengan Yang diperseratkan Oke ini sudah fix ya Kemudian kita bisa tutup Kemudian kita cek list Kemudian transkrip nilai asli Bagi lulusan pergeluan tinggi luar negeri Dan selanjutnya Ini transkripnya Apakah ini sudah Tersemat di dalamnya Kita bisa lihat Oke sudah Ini sudah Tersemat yaitu transkrip nilai Kita tutup Kemudian kita cek list Terakhir adalah Pas foto formal terbaru Berlatar belakang warna merah Nah kita lihat Pas fotonya sudah sesuai Dengan spesifikasi Berlatar belakang merah Dan juga terbaru Kemudian kita bisa klik Check list Nah setelah semua ter check list Ini kita bisa scroll ke bawah Dan kemudian untuk Mengakhiri proses pendaftaran Maka disini teman-teman Nanti bisa klik disini Kemudian Tombol akhir pendaftaran Tidak muncul Ini kalian harus klik juga disini ya Klik Nah ini nanti Akan muncul untuk Tombolnya